Bapak Allahumma labai, labai ke la sharika laka labai Informasi tutupan haji ini kita buka dari gerobokan pemirsa di mana ada rutusan jemah calon haji berpamitan dengan Bupati Gerobokan serta tokoh agama untuk meminta doa agar selamat saat melakukan ibadah haji Bupati berpesan agar para jemah selalu tertib serta menjaga kesehatan menghadapi cuaca ekstrim di Arab Saudi Tradisi pamitan haji digelar di Pendopo Kabupaten Gerobokan Sebanyak 1.081 jemah calon haji meminta doa keselamatan agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusyuh dan pulang ke tanah air dengan selamat Acara pamitan ditandai dengan penyamatan syal oleh Bupati Gerobokan kepada dua orang calon jemah haji Nantinya syal ini digunakan para jemah haji asal Gerobokan saat berada di Mekah Bupati Gerobokan Sri Sumarni berpesan agar para jemah haji asal bergerobokan mematuhi peraturan dengan tata tertib serta melakukan rukun haji saat melaksanakan ibadah haji serta selalu bersama rombongan agar tidak tersesat Bupati juga berpesan agar jemah menjaga kesehatan saat berada di Arab Saudi serta membawa perlengkapan pelindung seperti sandal, masker, serta ketercukupan minum agar tidak mengalami dehidrasi Pada tahun ini, Kementerian Agama Gerobokan memberangkatkan sebanyak 1.081 jemah calon haji sementara 3 calon jemah haji dinyatakan batal berangkat karena meninggal Rencananya pemberangkatan jemah asal Gerobokan akan dibagi menjadi 4 kloter yakni kloter 92, 93, 94 dan juga kloter 95 Siapan kesehatan terutama Sekarang sana dapat mengaksanakan kesehatan dengan baik kita harus melakukan persiapan sehingga nanti sana dapat mengaksanakan pun wajib punah dibadah haji dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton